Intro Militer Israel mengakui wilayah Soviet kembali menjadi target serangan roket di sepulau pada Rabu 16 Oktober. Serangan roket itu mengakibatkan beberapa rumpah terpagar membara. Kondisi itu membuat warga Soviet kalengkabut berupaya menyelamatkan diri. Dekutip dari The Times of Israel, beberapa roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Klaim tersebut disampaikan oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Militer Israel mengatakan setidaknya ada 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon. Adapun serangan itu diluncurkan sekitar pukul 1 lebih 40 dini hari waktu setempat. Laporan terbaru mengatakan roket tersebut menghantam halaman rumah warga Shafat. Sedangkan itu mengakibatkan rumah terbakar namun tidak terjadi korban jiwa. Hanya saja pemerintah kota Shafat melaporkan dua orang terluka akibat serangan dari Yusufullah. Kondisi itu terjadi saat dua warga berusaha lari ke tempat perlindungan. Meski begitu korban disebut selamat dan berhasil dievakuasi ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!